Musik Dunia pendidikan sekarang udah makin variatif ya mas ya Kalau dulu jamannya mas Tovik, saya gitu Paling SD, SD negeri Yang masuk ke swasta itu bener-bener harus swasta yang dicarinya yang disiplin banget Atau kalau nggak yang bagus banget Hmm favorit Sekarang itu udah makin variatif Jakarta terutama saya melihat tidak hanya negeri yang bagus Tetapi swastanya banyak yang bagus Bahkan banyak juga kalau saya tanya-tanya sama teman-teman Di antara mereka ada juga yang lebih pilih homeschooling Itu udah luar biasa kan Jaman dulu jaman kita Boroboro ya sekolah di luar dunia pendidikan yang formal Pasti harus ada di sekolah dasar negeri titik gitu Sekarang nggak Sekarang nyari ilmu bisa dimana saja mas Bisa di sekolah negeri alhamdulillah Di sekolah swasta yang bagus alhamdulillah Sekarang bahkan ada yang di outdoor itu namanya sekolah Yang di outdoor pokoknya yang dia lebih ke alam gitu Itu juga yang home sekolah alam Ada yang homeschooling Madrasah sekarang bagus-bagus Jadi sekarang nyari ilmu apa saja dan menurut saya itu bagus Semakin variatif semakin banyak pilihan tinggal anaknya yang pilih mau jadi apa Jadi kalau saya sekarang nih ngeliatnya nih mas Guru itu seharusnya diguguh dan ditiru Tapi saya mas Taufik itu bekerja di media begitu ya Bekerja di media mata kita terbuka Ternyata ada juga guru yang tidak bisa ditiru karena perilakunya Mohon maaf ada yang pencabulan Mohon maaf lagi ada yang predator gitu Tapi itu oknum-oknum saja Secara keseluruhan guru seharusnya baik dimanapun Nah sekarang kalau misalnya bicara soal gimana pendidikan sekarang gitu Ya variasi lagi gitu loh mas Semakin kita membuka internet Semakin kita baca berita Semakin banyak peristiwa-peristiwa yang sebetulnya menurut saya Itu harusnya tidak terjadi pada anak-anak kita gitu Miris luar biasa Lagi-lagi ini tidak menjadi efek jerak juga Tahun berikutnya masih ada guru yang seperti itu Tahun berikutnya masih ada Tapi insya Allah lah kalau kita berpikiran positif ya Mencontoh yang bagus-bagus insya Allah lah Ada yang seperti-seperti itu udahlah gitu Jangan ada lagi saya sih harapannya seperti itu mas Taufik Saya mas Taufik juga saya yakin ingin putra-putra yang mendapatkan yang terbaik ya Khawatir Khawatir rasanya orang tua selalu punya khawatirannya mas ya Apalagi saya mas Taufik kuartawan gitu bisa keluar sampai berminggu-minggu Atau kalau enggak ya enggak kontak sama anak Tapi zaman sekarang Alhamdulillah kan sudah ada Whatsapp call apa segala macam Video call itu gampang di mana-mana Jadi kita kalau ingin ngobrol sekedar kangen saja bisa Di luar itu mas Taufik tanya Khawatir gak sih anak itu ngapain di belakang kita gitu Khawatir jelas Tapi komunikasi juga mas ketika kita melihat ada perubahan pada anak Perubahan misalnya dia cerita nih segala macam apa segala macam Tiba-tiba enggak lagi cerita itu juga harus curiga ada apa gitu Karena kan kita seharusnya bisa mengenali anak kita Mungkin mas Taufik sebagai bapak menyalahkan sama istrinya gitu ya Tapi kalau saya, saya harus betul harus pantau anak saya Khawatir iya tapi saya kasih kepercayaan Kasih apa ya istilahnya kalau saya sebagai orang tua Kasih tahu bahwa dunia luar itu bisa dikatakan bahaya iya Tapi kamu juga harus kuat menghadapinya Jadi kasih semacam pengertian-pengertian seperti itu Bahwa semua bisa saja berbahaya kalau kita lengah Kalau kamu lengah ke anak saya misalnya Di luar ada yang kasih narkoba dalam bentuk permen Ada yang kasih narkoba di minuman Kita wartawan semakin tahu banyak semakin khawatir Yang bisa kita lakukan adalah kasih pengertian ke anak Bahwa kita harus waspada terhadap orang yang enggak kenal Ngajak ngobrol tiba-tiba Atau orang yang enggak kenal tiba-tiba ngasih minum Ngasih permen tiba-tiba baik itu harus curiga Kamu harus curiga seperti itu mas Jadi kalau kita khawatir, iya khawatir Tapi kita kasih bekal-bekal anak-anak kita dengan pengertian Dengan anak saya Saya usahakan nih mas Sekuat tenaga Anak saya kan sekolah di lab school Dia itu harus sampai disini Jam 6.20 atau jam 6 sekian Kenapa? Karena dia OSIS Ada piket-piket Jadi saya berangkat Usahakan Saya nganter dia Saya usahakan Saya jemput dia maghribnya Tengah-tengah dia sekolah Saya kerja Gitu Tapi ketika subuh Saya harus siaran subuh kan Anakku harus kesini Yaudah saya percayakan sama Yang bisa saya percaya Yang enggak bisa saya percaya Saya enggak kasih Alhamdulillah yang di rumah Yang kerja udah 9 tahun Saya bisa percaya 100% Jangan lupa like untuk menanginan Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like Jangan lupa like Tengah-tengah Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Terima kasih telah menonton